Intro Kasih itu murni, murni tiada celah Bakarlah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli Kasih tak berikan syarat, tiada berhalang dan jarak Bakarlah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli Mengasihi tak menipu, mengeluh hianat Tak mengharapkan balasan Jika kau mengasihikan berkorban Terima kesulitan Selaras dalam Tuhan Dalam kasih tiada curiga Lijik dan tipu daya Bakarlah hatimu untuk merasa Kasihi dan peduli Dalam kasih tak ada jarak Tiada yang tak murni Bakarlah hatimu untuk merasa Kasihi dan peduli Salam saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian Kiranya Damai sejahtera dari Tuhan Melimpahi hidup kita masing-masing Kita bersyukur Atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita Dan pada hari ini tentu Banyak diantara kita Yang akan melakukan berbagai aktivitas Namun sebelum kita Melanjutkan Semua aktivitas kita Kita rindu mendengarkan Sapaan firman Tuhan Yang akan menjadi pedoman bagi kita Untuk mengerjakan tugas-tugas kita Sebelumnya Marilah kita satu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Bapak kami yang ada di surga Terima kasih untuk Hari baru dan kehidupan Yang Tuhan berikan kepada kami Kami dimampukan Dan diberikan kesempatan Untuk melakukan berbagai aktivitas pada hari ini Tetapi kami rindu Mendengarkan sapaan firman Tuhan Yang akan menjadi pedoman bagi kami Di dalam menjalani Segala aktivitas kami Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Karena kami siap mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudaraku Yang terkasih Firman Tuhan yang menjadi Dasar renungan kita Pada hari ini Terambil dari kisah para rasul Pasal 2 ayat 42 Dan Mari kita dengarkan Saya bacakan Untuk kita Mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam Alkitab kita Dimana ayat ini tertulis Perikobnya Berjudul Cara hidup jemaat yang pertama Cara hidup jemaat mula-mula ini Berdasarkan ayat ini Dapat kita perinci sebagai berikut Yang pertama Mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Kemudian yang kedua Mereka bertekun dalam persekutuan Dan selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Saudara-saudara Pengajaran rasul-rasul Yang disampaikan kepada jemaat Mula-mula itu Adalah ajaran Yang mereka terima Dari Tuhan Yesus Akibatnya Hidup mereka Diubahkan Tadinya Pembenci Tuhan Yesus Akhirnya Menjadi pengikut setia Tambahan lagi Mereka semua Bertekun Dalam persekutuan Kata persekutuan Di sini Diterjemahkan Dari bahasa Yunani Yaitu Koinonia Persekutuan Atau koinonia Berarti Dipersatukan Oleh semangat Cinta kasih Yang diwujudkan Dalam Berbagi Bersama Saling Saling menghasihi Dan Saling peduli Peduli Kepada orang lain Mendorong mereka Mengabarkan Injil Sesuai dengan Ajaran Tuhan Yesus Sehingga Injil Tersebar Keseluruh Penjuru Selanjutnya Saudara-saudara Jemaat Mula-mula itu Dapat menerima Bahkan Bersyukur Dan merayakan Perbedaan-perbedaan Diantara mereka Mereka Memang Berbeda Satu dengan Yang lain Asal-usul mereka Berbeda Syuku mereka Berbeda Bahasa mereka Juga berbeda-beda Tetapi Mereka Satu dalam Persekutuan Karena Roh Kudus Mempersatukan Mempersekutukan Mereka Yang menjadi Pertanyaan Sekarang bagi kita Ialah Apakah Kehidupan Jemaat Mula-mula itu Pada Zaman Sekarang ini Dapat Kita wujudkan Atau Dapat kita Tiru Tentu Saudara-saudara Secara Harpiah Hal itu Tidak dapat Kita lakukan Karena Kehidupan 2000 tahun yang lalu Jauh berbeda Dengan kehidupan Kita pada waktu Sekarang ini Namun Saudara-saudara Kita harus Meneladani Jiwa Kehidupan Mereka Oleh karena Itu Kita pasti Dan harus Bertanya Apakah Kita masih Bertekun Dalam pengajaran Rasul-rasul Yang kita Sebut sebagai Firman Tuhan Yang tertulis Dalam Alkitab Kita Jadi Apakah Kita Bertekun Membaca Alkitab Secara pribadi Maupun di dalam Persekutuan Seperti jemaat Mula-mula itu Selanjutnya Apakah kita Masih bertekun Mengikuti Persekutuan Mengikuti Kebaktian-kebaktian Gereja kita Atau apakah Kita Sudah Merasa Puas Hanya Terdaftar Sebagai Orang Percaya Atau Menjadi Anggota Jemaat Denominasi tertentu Dan Hanya Sekedar Terdaftar Atau tertulis Nama kita Di dalam Denominasi tertentu Tetapi Di dalam Kenyataannya Kita jarang Mengikuti Kebaktian Dan jarang Mengikuti Persekutuan Dan tidak peduli Terhadap Sesama Dalam salah satu Postingan Mengenai GBKP Ada Tercantum Data Beberapa Tahun Yang lalu Bahwa Jemaat Yang aktif Mengikuti Kebaktian-kebaktian Hanyalah 40% Saja Puji Tuhan Kalau kita Memang termasuk Di antara Yang 40% Tersebut Tetapi Kita masing-masing Wajib Memotivasi Sahabat-sahabat Kita Saudara-saudara Kita Untuk berkumpul Sebagai jemaat Dan saling Mendoakan Untuk itu Marilah kita Terapkan Tema pelayanan GBKP Yaitu Berkarya Dan berguna Untuk orang lain Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Semua Semua Pertua Diakan Baik yang Masih aktif Maupun Yang sudah Emeritus Dan kami Juga berdoa Untuk semua Pengurus Kategorial Semua Yang kami Kasihi Anggota-anggota Jemaat Silengsi Dan kiranya Tuhan Berkati Mereka Semua Apabila Di antara Anggota-anggota Jemaat Ada yang sakit Kiranya Dengan Pertolongan Tuhan Kecehatannya Dipulihkan Tuhan Adalah Gembala Yang baik Yang mengetahui Pergemulan Anggota-anggota Jemaat Silengsi Tuhan Sanggup Memberikan Kelegaan Bagi Setiap Anak-anak Tuhan Yang Mengalami Kesulitan-kesulitan Di dalam Kehidupan Mereka Dan kiranya Sama Seperti Jemaat Mula-mula Anak-anak Tuhan Di Silengsi Bisa Saling Membantu Menolong Satu Sama Yang Lain Dan Menolong Mereka Yang Membutuhkan Pertolongan Inilah Dua kami Ya Bapak Yang kami Sampaikan Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Yang Telah Mengajari Kami Berdoa Yaitu Doa Bapak Kami Yang Kami Ucapkan Secara Bersama-sama Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Shalom Saudara-saudara Mejuah-juah Kita Gerina Tuhan Memberkati Amin Terima